Pace Beneh, para sulprit, hari ini gereja memperingati orang-orang yang telah meninggal dunia, yang beristirahat dalam damai, dan kita memohon kepada Allah semoga mereka beristirahat dalam damai. Penggunaan bahasa berbeda-beda, kata yang dipakai untuk mengertikan orang-orang yang meninggal ini. Ada orang yang memakai kata wafat, mati. Kalau di bahasa Italia ada morti, depunti, tetapi dalam konteks perayaan ekaristi dipakai itulah adormentati. Dari kata dormire, tidur. Yang tidur dalam pengharapan dipakai itu dalam dua perayaan ekaristi. Orang tidur, suatu saat akan bangun. Soal waktunya kita tidak tahu, ada yang butuh tidur lebih lama, ada yang tidur sebentar. Tetapi bangun. Di bahasa Indonesia, meninggal. Mungkin meninggalkan, membuat kita tinggal di sini, dia pergi, boleh jadi. Tetapi ada juga istilah yang dipakai itu soal kehilangan. Hilang. Kalau hilang itu sudah diluar kendali. Tidak bisa lagi, tidak bisa ditemukan. Soal sampai kapan kita tidak tahu. Saya pikir istilah atau kata yang dipakai juga mewakili pemahamannya yang kita miliki. Oke, video hari ini publik, tetapi kena keurusan pribadi masing-masing. Disinilah ajaran iman, menyentuh persoalan pribadi kita yang sangat personal. Semua kita mengalami rasa, bagaimana rasanya ada yang meninggal dari anggota keluarga. Mungkin saudara, kakak, adik, saudara laki-laki atau perempuan, bapak, ibu, atau kedua-duanya. Atau istri, atau kenalan, sahabat. Dan tidak luput juga suatu waktu kita. Kodiemiki keras tidih. Katanya, hari ini saya kamu besok. Atau salah satu tulisan berarti kuburan Kapusin di sini ditulis. Apa kamu hari ini adalah kami dulu. Dan apa kami hari ini adalah kamu nanti. Sebuah keniscayaan. Tak seorang pun luput dari kematian ini. Lalu bagaimana kita memahaminya? Syukurlah sekali lagi ajaran iman menyentuh persoalan pribadi ini. Dan mengajarkan tentang keabadian. Barang siapa yang datang kepada aku tidak akan kubuang. Katanya. Dalam bacaan Injil dari Johannes. Yang datang kepada aku tidak akan kubuang. Bagaimana kita bisa tetap hidup dalam keabadian? Tidak semua hal bisa kita jawab. Sama seperti katanya ragi yang membuat mekar roti itu. Atau seperti benih yang berkecambah menjadi tanaman. Menjadi tumbuhan yang besar. Kita tanam petang. Esok lusa. Bagi hari kita lihat. Tahu-tahu sudah tumbuh. Kita tidak tahu. Atau bagaimana udara ini ada di sekitar kita. Kita tidak paham. Banyak hal yang kita belum paham. Tentang hidup. Dan tentang pasca hidup di tempat ini. Dalam ketidakpahaman kita. Kita bertanya secara tak berserah. Kepada Tuhan. Yang memahami hidup dan mati kita. Karena ada banyak ruang kosong. Yang kita tidak bisa isi dengan pengetahuan-pengetahuan manusiawi kita. Dan itu berlangsung sepanjang secara ayub sendiri pun lama-lama sebelum era Yesus sudah mempertanyakan dan menyerah pada pertanyaan ini. Dan berserah kepada Allah saja. Semoga perayaan hari ini membantu kita untuk menyingat orang-orang yang telah meninggal dunia. Merawat dalam ingatan. Orang-orang yang tidak kenal. Dan tidak merasa kehilangan. Entah kita yang hilang. Atau dia bagi kita hilang. Semoga. Bukan hal gampang. Terutama kalau kita mengalami sendiri peristiwa ini. Tetapi. Dengan iman yang kita miliki. Semoga kita dikuatkan. Dan. Mendapat harapan. Pache e-bene.